Menurut saya, seni itu gak ada batasnya. Sejak kecil saya senang dengan seni karena... ...mungkin saya lahir di keluarga yang boleh dibilang... ...ya keluarga seniman. Ayah saya Tiopako Sadewo. Udah banyak banget film yang diperankan. Dan dua kali dapet pihal FFI untuk pemeran pria terbaik. Oleh karena itu, kadang saya suka ngerasa... ...orang tuh ngeliat saya karena orang tua saya. Di satu sisi saya bangga. Tapi di sisi lainnya... ...kadang juga saya ngerasa down. Karena ngerasa gak sebanding. Dimana caranya mencapai hal yang udah dia capai... ...kadang gak buat saya berpikir... ...lebih baik orang gak tau siapa saya. Sekarang saya kuliah jurusan seni di Jakarta... ...untuk mengenal lebih apa itu seni. Di sana saya mempelajari film. Karena film kan banyak unsurnya. Dan boleh dibilang seni kolaborasi. Di tempat saya kuliah... ...mahasiswanya tuh selalu membahas film. Gimana aja, kapan aja. Pokoknya film. Biasanya Bang Samir tuh kan suruh bikin film nih. Cuman diceritain dari beberapa penovio gitu. Nah... Yaudah lu coba aja dulu deh. Lu gak ada yang mau nulis? Ah, diem. Jadi film itu kayak hidup mereka. Awalnya sih asik-asik aja. Masih muda kan. Tapi lama-kelamaan kok... Saya ngerasa ada yang kurang. Ada yang salah. Saya hanya belajar film dari film. Bukan dari kehidupan nyata. Jadi agak susah ketika disuruh bikin cerita. Alurnya gak jelas gak? Pasti ceritanya gitu-gitu aja. Cerita yang ngefilm-filman... ...yang rasanya ya... ...rasa film. Gak ada nyata-nyatanya. Film itu kan basicnya dari kehidupan nyata. Ya... Udah seharusnya saya turun ke jalan... ...untuk memperkaya cerita... ...memperkaya rasa... ...disamping belajar di kampus. Waktu itu tahun 2014... ...saya gabung dengan Gojek. Disitu saya pikir... ...kesempatan yang baik ya buat saya. Karena disitu saya bisa... ...ngelatih rasa dan logika saya... ...dalam berkesenian. Sempat ada pikiran... ...kok... ...anak aktor legendaris nge-Gojek. Bahkan sempet viral juga di Medsos. Tapi kan... ...ada goal lain yang ingin saya capai. Dan... ...ketik kanalar saya masih bilang... ...iya kenapa enggak? Yang aktor kan bapak saya bukan saya. Jadi driver Gojek... ...saya bisa bertemu dengan banyak orang di syaranya. Ketukar pikiran... ...dan akan punya banyak pengalaman rasa tentunya. ... Terus di jalan... ...juga saya menyempatkan diri belajar... ...untuk membuat cerita. Abis ya kalau dapet... ...kesempatan buat kuliah... ...ma abis juga gak mau. Gerat. Ya tapi kan belajar juga... Dengan membuat cerita yang berbeda... ...dengan penumpang yang berbeda-beda juga tentunya. Saya senang bikin orang percaya... ...dengan cerita yang saya buat. Saya mendapatkan banyak sekali cerita di sana. Saya jadi benar-benar tahu rasa dan realitanya. Hal kecil aja tuh bisa bikin orang bahagia. Ataupun sebaliknya. Dan dari situ juga... ...saya jadi punya asumsi bahwa... ...pengalaman empiris tuh... ...sangatlah penting buat seorang seniman. Dan gak ada batasan cara buat mempelajarinya. Oke nih. Jadi menurut saya... ...hidup tanpa batas itu... ...seni. Hidup tanpa batas itu... ...berkarya. Hidup tanpa batas itu... ...tidak membatasi diri. Untuk terus belajar. Mau itu anak presiden kek... ...anak pengolomerat... ...anak artis... ...pejabat... ...tua... ...muda... ...semuanya. Kaya miskin mungkin. Karena... ...belajar itu... ... gak ada batasnya.